Halo guys, kembali lagi di NikalSide Hari ini kita mau jalan-jalan sama Mami Sama Opam Gaming Tuh, Mami sama Harsya Sama Dede Nona Sama semuanya Kita mau nginep di Vila Vila apa namanya nih? Vila Pesawat Oh ya ada Vila nya dah Vila Kasana Safa Itu di daerah Cisarua Itu sebelum masuk taman safari guys Ini udah jam setengah 6 Tadi berangkatnya jam 4 Jalan sih lancar Jalan sih lancar Jalan sih lancar yang macet Enak lah pokoknya Nanti kita update lagi kalau sudah di lokasi Oke, sekarang mau siap-siap dulu guys Jalan sih Jangan di sini selamat menikmati kita udah nyampe itu dari kita masuk Taman Safari gak terlalu jauh sih sekarang kita mau cek villanya yuk bareng-bareng kita lihat sama-sama ini namanya Villa Casa Anan Deva kita lihat dalamnya kayak gimana wah ini dapur ya guys itu dapur ini luang tamunya ini gue buat satu wah ini kita lihat Arsyah say hi Dede Arsyah mau main gak boleh itu gak boleh Arsyah Arsyah hai hai oh iya ini kolam renangnya guys kecil tapi fungsional oh ini buat PH-PH nya disini ini view nya guys nanti besok kali kita lihat kayak gimana sekarang kita mau lihat Arsyah Arsyah Dede dalam yuk Arsyah eh di atas ada mainan sah ada perosotan di atas hah dia ada perosotan iya hey masuk wah ini kamarnya ini 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 kamarnya oh ada apa ada extra bed nya ya iya iya kamarnya kayak gini guys ini kamar satu toilet nya shower nya ada oke nice ini TV nya gede keren ini kamar dua oh gak kecil kamar dua nya guys tuh double bed bisa buat kembaliannya oke sih kenatannya artistik banget kayak gini nih rumah kecil ini kamar mandi nya satu lagi disini kamar mandi nya ada dua atasnya satu di sini ada gak apa extra bed banyak tuh ini nah di situ extra bed yuk kita cek atas kita buka atas kita lihat ada apa di atas sekarang jam 6 pas oh ini bat maya dede bambu di atas ada main-mainannya ada main-mainannya aku tidurnya di sini oh ini di situ aku tidurnya di sini baru gitu iya aku yang saya enggak dede dede ada ini-ini ya nge bisa bisa enak sih tempatnya ini juga gede ini view dari bawah ke atas kayaknya segitu dulu kita lanjut besok kita room tour ulang kalau memang gelap ya baru gue mau kasih lihat mandangannya tuh pasti keren banget oke kita ketemu lagi nanti pas kita mau makan dah halo guys sekarang udah jam 3 kita mau berenang gimana? siap? ini kolamnya tuh tuh kolamnya kok tuh jangan enggak emang jangan enggak enggak oh gitu oke yuk kita berenang gas hai hai oke hai hai Udah? Udah? Gimana? 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 Kalo berani kayak gini, guys. Tuh. Gak terlalu gede, tapi gak terlalu kecil. Hal itu, anak aku yang perempuan habis berenang, mau bilasan. Nah. Gitu, guys. Delender Ini, guys. Ini, view dari halaman belakang. Yang deket. Kenapa ya? Olam Renang. Itu balkonnya ke atas. Gitu sebelum ke atas kita ke atas. Ternyata puncak tuh banyak-banyak puncak gunung. Ini puncak unung, gak tahu gunung apa. juga nggak tahu puncak gunung apa di bawah juga ada puncak gunung apa nggak tahu juga puncak gunung nih ini juga agak tinggi nih yang ini nih agak tinggi yang ini agak tinggi nah kalau yang itu yang tinggi banget itu ini puncak pangrango nah di belakangnya tuh yang kecil tuh kelihatan di ujung situ tuh mana tuh sini itu puncak gede guys nah kemarin gue udah ada video lengkapnya yang gue hiking ke puncak gede kalau mau lihat ini halamannya kayak gini abaikan jemurannya karena pada habis berenang halamannya cukup muat 4 mobil itu ada gazebo bisa buat tenang-tenang di atas tempat mainnya gede kalau berenangnya kecil tapi cukup lah cukup berendam-berendam gitu guys jadi overall menurut gue tempat ini lumayan lah dengan rate harga yang masuk akal masih termasuk offroadable tapi gak bisa rame-rame kurangnya cuma satu disini yang gue rasain itu adalah kamar mandi kamar mandi itu cuma ada tiga satu dalam kamar satu di luar satu lagi di belakang gitu itu kamar mandi itu untuk yang habis berenang dan itu gak ada lagi kamar mandi kapasitas maksimal di villa ini di villa kasa anandeva itu adalah 20 atau 25 orang gue lupa gue segitulah jadi gak bisa terlalu banyak tapi kalau rame-rame juga gak seru sih maksud gue itu sangat crowded banget kalau ini kan anak buat santai duduk hari ini belum pulang sekarang udah jam 4.30 kita baliknya besok jam 12 sekarang karena susah anak gue habis kita mau ke nomor Maret dulu tapi sebelumnya kita mau minjem motornya Amang dulu karena bawa mobil males muter-muternya oke ini yang tembus ke balkon nah ini balkon ya guys ada permainan mini golf juga sih tuh sekarang kita mau bikin timelapse sampai matahari terbenam mengerjakan kursi 2 buat santai-santai kan jadi sebenernya gue beneran jatuh cinta sih sama ini tempat sih beneran hidden gem banget dengan arsitektur yang apa ya kalau gue bilang ini ya kayak skandinavia gitu guys open space nya banyak bukaannya juga banyak nyelanya banyak anak villa kasa anandeva recommended banget yuk sekarang kita mau bikin timelapse timelapse nya apa ya objeknya ya begini kayak seru nih yuk kita buat timelapse nya yuk apa ya selamat menikmati selamat menikmati